total angkatan ini berapa halo mungkin yang ikut blog ini berapa 92 dokter berarti kurang 30-an ya Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini malam ini kita belajar bersama ya mohon maaf mungkin adik-adik waktunya istirahat atau menujakan yang lain terpaksa karena emang jadwalnya saya lihat padut saya gak bisa berhari dan jam kerja kemudian saya harap adik-adik bisa mencerna meskipun capek ngantuk tolong jangan ditinggal tidur ya sambil saya ngomong sendiri gak ada yang dengerin jadi modalitas radiologi untuk masing-masing organ dan pada sistem urogenital itu berbeda-beda ya ada untuk ginjal kita menggunakan utopolis abdomen usg usg IVP ada urografi retrograde cityscan mri dan juga sintigrafi jangan untuk ureter dan uretra ya itu bisa pakai IVP kalau ureter ureter operiografi yang retrograde piel uretrografi antaggrade jangan kalau uretra itu uretrografi uretrosistografi ada juga bipolar retro-uretrosistografi ada voiding uretro-sisto-uretrografi macam-macam tergantung tekniknya ya namanya itu sesuai dengan tekniknya nanti ada indikasi dan kontraindikasi masing-masing next ini beberapa modalitas yang dipakai ya mulai dari yang konvensional sampai yang canggih ya untuk yang konvensional itu pakai utopolis abdomen biasa yang disini ada BNO maupun BOF namanya sama aja atau KUB kidney ureteral bladder jadi ada nama lainnya ya tapi kalau BNO dan BOF itu beda bedanya adalah persiapan dan tidaknya BOF itu tidak perlu persiapan jadi persiapan apa persiapannya adalah kuasa ya kemudian diet rendah serat kemudian tidak banyak bicara tidak banyak tidak boleh merokok ya termasuk semuanya itu tujuannya adalah oh sama terakhir minum pencahar ya sebelum pemeriksaan tujuannya adalah untuk membersihkan usus dari segala fekal material ya fekal mes dan juga agar udara ususnya itu tidak terlalu penuh ya udara usus itu tidak terlalu mengisi apa banyak tertimbun di dalam usus tujuannya apa agar organ-organ di sekitar usus itu bisa terlihat dengan jelas karena apa karena organ-organ sistem urinari itu ada di daerah retroperitoneal ya sebagian akan tertutupi oleh usus dan udara yang ada di dalamnya juga fekal mes yang sering ada itu bedanya kalau BNO ada persiapan ya pasiennya dipersiapkan dulu berkuasa diet entah serat dan lain-lain jadi kalau BNO tidak makanya BNO itu untuk setting pasien yang tidak dalam kondisi emergency jadi pasien yang apa yang kondisinya baik jadi bisa dipersiapkan dulu sebelum pemeriksaan sedangkan untuk BNO itu biasanya pada kondisi emergency jadi pasien-pasien yang datang ke IGD karena keluhan yang akut di perut di abdomen itu biasanya langsung dipoto tanpa disuruh pulang lagi persiapan tidak demikian kemudian ada IVU atau IVP sama saja ya ini untuk melihat traktus urinarius secara anatomis maupun fisiologis nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kenapa kok bisa keduanya kemudian ada antegrade retrograde pilografi ini mirip IVU atau IVP cuman cara memasukkan kontrasnya berbeda kalau IVU atau IVP itu dimasukkan intravena pada vena cubiti di darah cubiti kalau yang antegrade atau retrograde itu tergantung namanya kalau ante antegrade itu artinya dia mengikuti arah aliran urin secara fisiologis dia kan dibentuk dulu di ginjal di sistem pelviokaliseal mengisi sistem pelviokaliseal lalu turun ke ureter lalu ke vesika urinaria baru dikeluarkan lewat ureter itu antegrade jadi memasukkan kontrasnya langsung ke dalam katheter yang sudah dipasang di ginjal katheter nevroskomi sedangkan kalau yang piolog itu apa retrograde itu dimasukkannya lewat ureter jadi ureternya juga sudah dipasang katheter nanti bagian radiologi tinggal memasukkan media kontras cairan yang nantinya arahnya reflak retrograde ke atas jadi dia setelah dari ureter baru mengisi pelviokaliseal sistem tidak sama dengan aliran pembentukan urin dan perjalanan setelahnya seperti pada fisiologi pembentukan urin kemudian ada CT scan CT scan urography itu mirip kayak IVU atau IVP hanya saja dia dilakukan atau difoto menggunakan CT scan kalau IVU IVP pakai sinar X tapi serial pada menit keberapa 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 difoto berkali-kali itu sama mirip dengan CT scan urography ini pada 5 menit pada 1-3 menit pertama itu dilihat bagaimana gambarnya jadi diikuti perjalanan kontrasnya menit demi menit secara serial sehingga mencerminkan fungsi sekresi drainase dan ekspresi kemudian ada CT scan tonography dari namanya sudah jelas kalau itu artinya untuk mencari atau mendeteksi stone batu jadi pemeriksaannya tidak usah pakai kontras CT scan tonography ini pasien tidak perlu minum atau disuntikkan zat kontras tapi sudah bisa terlihat kenapa karena pada CT scan batu itu akan tampak putih sehingga mudah dideteksi begitu ada putih-putih di tractus urinarius berarti batu dari saluran batu nama lainnya urolithiasis batu di saluran penceng itu urolithiasis nanti penamaannya tergantung organnya misalnya di ginjal berarti nephrolithiasis misalnya di ureter berarti ureterolithiasis misalnya di fisica urinaria berarti vesicolithiasis bisa juga di ureterah ureterolithiasis tergantung sampai mana batu itu ada atau terdeteksi kemudian USG USG ini yang sudah cukup banyak luas penggunaannya karena apa karena tidak menggunakan radiasi sinar X dia menggunakan gelombang suara gelombang suara ini sangat bagus untuk dihantarkan pada cairan sedangkan saluran kencengnya isinya cairan traktus urinarius jadi bagus juga untuk mengevaluasi traktus urinarius pada pemeriksaan USG pasiennya tentu saja harus menahan kencing tidak boleh buang air kecil selama sekitar 1-2 jam sebelum pemeriksaan agar kandung kencingnya penuh terisi PU sesika urinarianya terisi urin tujuannya apa agar urinnya cairan itu jadi window atau jadi jendela bagi pemeriksaan USG untuk melihat di sekitar vesika urinarianya maupun di dalam vesika urinarianya di dalam vesika urinarianya kan bisa ada tumor bisa ada bekuan darah bisa ada batu macam-macam ya atau ada tanda infeksi dindingnya menebal irregular kayak gitu itu bisa di evaluasi apabila bulinya terisi cairan sedangkan di sekitar buli di sekitar vesika urinarianya kan ada uterus ya ada uterus ada adnexa tuba valopi ovarium kanan-kiri kemudian ada usus ya ada rectum sigmoid dan sekitar pelvis itu itu akan mudah dievaluasi apabila urin yang mengisi buli penuh sehingga gelombang suara akan dihantarkan dengan baik oleh cairan dan bisa melihat organ di sekitar buli dengan lebih detail kemudian untuk usg ini ada beberapa macam ya ada trans abdominal ada trans rektal ada usg urologi jadi usg urologi itu khusus untuk meriksa ginjal ureter VU uretera kalau kelihatan tapi seringkali tidak terlihat kemudian ureter itu juga tidak kelihatan pada usg kecuali ada pelebaran kalau ada kelainan baru dia terlihat kemudian ada usg trans abdominal kalau usg trans abdominal itu ya sama seperti usg urologi jadi dia ditempelin di permukaan perut permukaan abdomen kalau usg terus itu dimasukkan ke dalam rektum jadi alat perut usg di beli pelindung ya kemudian dimasukin sehingga bisa melihat dengan jelas biasanya yang dievaluasi adalah organ prostat ya itu akan terlihat dengan detail zona-zona dari prostat nanti ada gambarnya kemudian ada lagi usg skrotum ya usg skrotum atau usg genitalia eksternal ya itu kita bisa mengevaluasi testis epididimis terus pokoknya apa aja yang ada di intraskrotum misalnya ada cairan ada tumor ada perdarahan bekuan darah dan sebagainya itu bisa atau kita mau mengevaluasi testis yang tidak turun ya jadi skrotumnya asimetris satunya sebelah kanan normal yang kiri kok kosong ternyata masih ada di regio inguinal ternyata masih ada di daerah intraabdomen belum turun itu nama lainnya adalah andesensus testis atau mengevaluasi infeksi pada testis epididimis bisa jadi namanya orokitis atau epididimo orkitis atau epididimitis ya mengevaluasi tumor tadi sudah ya seminoma testis misalnya terus mengevaluasi torsio dari testis jadi testis itu kan ada penggantungnya ya namanya funirkulus spermatikus nah apabila terjadi peluntiran akibat trauma atau akibat yang lain itu bisa menyebabkan torsio testis sehingga skrotumnya asimetris ya tidak sama besarnya tidak sama tingginya kemudian MRI MRI ini superior untuk kelainan di soft tissue ya jadi MRI ini mirip kayak CT scan ya tujuannya adalah untuk staging atau untuk membedakan antara tumor jina ganas misalnya kalau sudah jelas ganas itu kan ada ada stage-nya ya kayak stadiumnya ya misalnya gravitus tumor misalnya itu berarti kita harus melakukan staging berdasarkan berdasarkan TNM system namanya tumor untuk T besarnya tumor terus N N itu nodule lymph node ya pembesaran kelenjar ketah bening dan M itu metastasisnya kemana saja sudah sampai mana nah dari situ kita lakukan staging ya itu bisa dilakukan pakai CT scan maupun MRI kapan kita melakukan MRI apabila pasien ada kontraindikasi untuk dilakukan CT scan biasanya atau pasiennya alergi kontras CT scan karena pada pemeriksaan untuk tumor ini wajib menggunakan kontras ya untuk menilai vaskularisasi dari tumor kemudian ada fluoroscopin fluoroscopin ini biasanya dipakai pada pemeriksaan yang live imaging ya jadi kita bisa melihat perjalanan kontrasnya misalnya uretrografi sistografi ya itu biasanya pakai fluoroscopy agar kita bisa tahu kontrasnya itu sudah mengisi apa saja apakah sudah bisa mengisi uretra misalnya kalau enggak berarti ada sesuatu gitu ya kemudian ada renal angiografi renal angiografi ini bisa dilakukan secara apa secara invasif ya dengan cara memasukkan katheter sampai ke dalam arteri renalis dari percabangan aorta langsung atau bisa juga pakai siti angiografi itu juga enggak bisa jadi khusus untuk pembulu darah ginjal bisa dievaluasi juga pakai siti angiografi kemudian renal sintigrafi ini pakai radionuklir ya jadi ada zat radioaktif yang dilabelkan pada radionuklir sehingga nanti itu akan dimetabolisme oleh tubuh kita ya dimasukkan intravena kemudian akan dimetabolisme tubuh kita mengikuti reaksi biologis yang ada di dalam tubuh kita sel-selnya kemudian akan di alirkan sesuai target organnya jadi kalau kalau untuk ginjal itu spesifik zat radioaktif yang dilabel itu misalnya pakai namanya DMSA ya atau untuk tiroid itu pakai yang mengandung iodium 131 misalnya gitu tergantung target organ yang mau kita nilai ya linal sintigrafi itu nanti pakai namanya alatnya itu gamma camera ya untuk mendeteksi zat radioaktif yang sudah dimasukkan dalam tubuh kita kemudian sistografi sama voiding sistu uretrografi itu sama mirip seperti uretrografi yang tadi saya saya jelaskan ya tergantung namanya uretro berarti di uretra sistu berarti di vesika urinaria seperti itu kalau voiding sistu uretrografi berarti dua-duanya dilakukan sistografi iya uretrografi iya kemudian pasiennya disuruh setelah mengisi vesika urinaria dengan kontras pasiennya disuruh mengejan seperti miksi kemudian dilihat melalui fluoroscopy ada monitornya kontrasnya sudah sampai mana turunnya sampai mana seperti itu nanti dilihat bentuknya normal atau enggak ada penyempitan atau enggak kalau ada penyempitan berarti ada striktur uretra misalnya next nah ini fotopolis abdomen tadi ya tujuannya untuk melihat banyak fotopolis abdomen itu salah satunya untuk melihat bayangan dari ginjal bayangan ginjal bisa terlihat karena di sekitar ginjal dibungkus oleh namanya perirenal fat atau lemak perirenal lemak perirenal pada foto itu tampak lusen atau tampak hitam sehingga ginjal itu akan terlihat bayangannya apabila bayangannya itu melebihi dari normal kalau normal itu dia sekitar tiga korpus panjangnya kalau yang kiri itu harus lebih tinggi daripada yang kanan dengan jarak sekitar satu korpus vertebrae jadi kalau yang kiri itu sekitar torakal 11 sampai L1 panjang ginjalnya kalau ginjal kanan itu torak L1 sampai L3 biasanya ya itu posisi anatomi yang normal apabila melebihi dari itu berarti kemungkinan ada pembesaran pembesarannya apa nah itu butuh pemeriksaan lain untuk memastikan karena memang foto polos itu tidak sensitif ya jadi sensitifitasnya lebih rendah dibandingkan pemeriksaan dengan modalitas yang lain untuk memastikan bisa dengan apa bisa dengan USG bisa juga dengan IBU atau IBP tergantung keluhan pasien kemudian apa saja yang bisa dilihat selain bayangan atau kontur dari ginjal yaitu apakah ada batu yang terlihat pada sekitar traktus urinarius atau diproyeksi traktus urinarius bisa juga terlihat kalsifikasi akibat kelainan metabolisme kalsium biasanya akan terjadi timbunan kalsium di ginjal tapi bukan batu kalau batu ada sendiri nanti batu ginjal itu salah satu komposisi kalsium tapi tidak selalu semuanya mengandung kalsium kalau yang kalsium ada jenis fosfat ada kalsium oksalat seperti pada kasus kemarin eh maaf ini blok visiol maaf soalnya kemarin saya masuk blok patologi bisa juga batu urat macam-macam jenis batu itu dan pada foto polos itu tidak semuanya bisa terlihat adanya batu itu karena ada batu yang sifatnya radio opak atau tampak putih seperti kalsium contohnya kalsium fosfat kalsium oksalat tadi ada juga batu yang non opak jadi dia batunya itu gelap hitam makanya susah dilihat pakai foto polos biasanya itu batu strufit batu sistin dan macam-macam yang lain kemudian kalau misalnya ada benjolan atau tumor yang mengalami kalsifikasi maka yang terlihat di foto hanya kalsifikasinya biasanya kalau tumornya kecil kalau tumornya besar itu biasanya bisa mendesak khusus kemana gitu ya bisa ke atas bisa ke samping bisa ke bawah tergantung lokasi tumornya kalau manfaat yang lain dia bisa memperkirakan kedudukan atau posisi ginjal ya foto polos abdomen itu misalnya terlihat kontur dari ginjalnya kanan-kiri kita bisa melihat aksisnya seaksis dari ginjal itu sejajar dengan muskulus muskulus pesoas kalau tidak sejajar dengan muskulus pesoas berarti kemungkinan ada kelainan bawaan bisa ginjal tapal kuda atau horseshoe kidney atau kelainan yang lain ya cross ectopic kidney dan lain-lain next ini fluoroscopy itu pakai x-ray jadi semacam kayak ada layar yang dihubungkan dengan alat sehingga saat kita memasukkan cairan kontras itu kita bisa melihat kontras itu mengisi sebuah lumen atau lubang sampai dia turun kemana perjalanan dari kontras tersebut bisa kita ikuti melalui fluoroscopy ini ya jadi real time imaging atau live imaging jadi kita bisa melihat secara langsung apabila ada gangguan misalnya alirannya tiba-tiba berhenti gak bisa masuk lagi berarti ada obstruksi total itu bisa kita lihat dengan mudah dengan bantuan fluoroscopy next ini kegunaan fluoroscopy yang lain selain pada organ genitourinary bisa juga pada organ-organ yang lain next ini untuk yang konvensional itu selain fotopolos bisa juga menggunakan foto dengan kontras itu semua konvensional imaging apa saja pemeriksaannya bisa IVU intravenous urography atau biolography sama saja IVU atau IVP kemudian antegrade dan retrograde sama seperti yang tadi saya jelasin next kapan kita menggunakan ini ada indikasi kasus-kasus apa saja yang memerlukan misalnya IVU itu biasanya pada pasien dengan keluhan kencing berdarah atau nyeri perut atau infeksi saluran kencing berulang ISK berulang kita curiga ada batu kita curiga ada pielonefritis misalnya belum merulonefritis itu kita bisa menggunakan IVU itu indikasi dilakukan IVU kalau retrograde dan antigrade itu juga sama sebenarnya dengan IVU hanya perbedaannya di cara memasukkan kontras itu tadi yang sudah saya jelaskan ya next next kita bahas tentang BNO IVP dulu sama tadi seperti yang saya jelaskan ya nama lainnya banyak ya BNO BOF KUB itu sama saja terus IVU IVP itu sama saja jadi kalau pemeriksaan IVU atau IVP itu harus diawali dengan pemeriksaan BNO dulu jadi foto tanpa dimasukkan kontras dulu sebagai pembanding nanti baru setelah diberikan kontras baru di foto serial itu namanya IVP makanya digabung menjadi namanya pemeriksaan BNO IVP atau IVU next BNO IVP atau IVU ini bisa menggambarkan fungsi anatomi dan fungsi fisiologis beserta kelainannya misalnya anatomi mulai dari hilusnya itu ya pelvis renalis kemudian calix mayor calix minor cortex medula dari ginjal kan struktur anatomi gitu kan nah itu bisa terlihat ini calix mayor calix minor pelvis renalis ureter ureter yang sudah terisi kontras dan juga VU kalau fungsi fisiologisnya untuk menilai fungsi ginjal yang tadi saya jelasin ya dari sekresi itu pada 5 menit pertama kemudian fungsi eksresi dan drainase itu udah mulai pada 15 menit kemudian 30 menit 45 menit sampai 60 menit sudah mengisi buli secara penuh kemudian pasien disuruh mixi atau buang air kecil baru kemudian dipoto lagi next indikasinya ini ya tadi sudah salah satunya kalau ada hematuri ada kecurigaan tumor ada kecurigaan batu dan lain-lain lanjut kontra indikasinya juga ini ya yang absolut adalah pasien yang mengalami alergi dengan kontras jadi harus dites dulu kalau ada riwayat alergi kita harus berhati-hati ya karena bisa menimbulkan dampak yang tidak sederhana hati-hati kemudian kontra indikasi absolut yang lain adalah pada pasien hamil ibu hamil tidak boleh dilakukan BNO IVP karena fotonya banyak serial beberapa kali itu akan mengkhawatirkan mengganggu atau menyebabkan kematian pada janin dan ini kontra indikasi yang lain ini relatif next ini persiapannya sebelum pemeriksaan sehari semalam semalam sebelumnya ya diberikan pencahar untuk urus-urus agar kolonnya ususnya bersih dari fesis yang menumpuk kemudian puasa ya tidak boleh makan minum 10 mulai jam 10 sebelum pemeriksaan jadi tidak boleh minum ya ini bahan kontras yang digunakan ada kontras khusus yang tinggal kita masukkan lewat IV ya intravena next ini 1-3 menit setelah injeksi kemudian foto lagi pada 5 menit 15 menit 30 menit 60 menit dan setelah buang air kecil itu prosedurnya ya next ini ya 1-3 menit 5-7 menit itu menggambarkan fungsi sekresi ya ini bukan eksresi kemudian pada 15 menit dia mengisi sistem pelviokalisea 30 menit dia sampai mengisi ureter 45-60 menit dia di vesika urinaria dan sampai disuruh buang air kecil dibutuh lagi next next ini yang tampak pada 1-3 menit pertama disini terlihat kontur dari ginjalnya sudah jelas ya kenapa kok bisa tampak jubola segini bukan karena ada perirenal fat tadi tapi karena memang cairan kontras sudah mengisi pembuluh darah di ginjal next nah ini pada pada 5 menit pertama ini sudah terjadi sekresi cairan kontras mengisi pelviokalisea tapi ini sudah mulai terlihat juga ya di ureter bahkan mengisi ke buli biasanya pada 5 menit pertama ini belum sampai selengkap ini ya biasanya hanya di daerah sistem pelviokalisea saja next nah pada menit berikutnya pada 10-15 menit sudah mulai mengisi ureter secara penuh sampai bawah kemudian juga mengisi VU next nah ini sudah mengisi VU next penuh full nah itu kita lihat apa ada yang tidak terisi kontras kalau normalnya semuanya terisi seperti ini ya dan permukaan dari kontras ini kan menunjukkan dinding VU ya kalau irreguler berarti ada radang atau inflamasi pada VU nya next nah setelah itu pasien disuruh buang air kecil ya lalu difoto lagi ternyata ada sisa sedikit nah itu normal ya kalau yang gak normal bagaimana dia tetap terisi penuh gak ada pengurangan berarti ada retensi berarti ada kelainan pada sphincternya ya gak bisa membuang urin next nah seperti ini normal IVU IVP awalnya dibuat BNO dulu ya fotopolos untuk membandingkan apabila ada kelainan kemudian pada 5 menit pertama sudah mengisi sudah mengisi sistem perviu kalisial sudah mulai pada 15 menit sudah mulai mengisi ureter pada 30 menit sampai ke ureter dan sampai ke VU kemudian VU juga sudah terisi penuh kemudian ini post mixing seperti itu prosedural serial yang dibuat untuk menggambarkan kelainan anatomi sekaligus fungsi next ini anti-grade pleiolografi next ini prosedurnya jadi sudah terpasang katheter neprostomi ya kita tinggal masukkan zat kontras saja kalau yang retrograde ini dipasang apa dipasang katheter lewat ureter baru dimasukkan kontras next ini ya sama seperti tadi prosedurnya dan arahnya lanjut ini ya pada anti-grade jadi pada anti-grade maupun retrograde misalnya ada pelebaran saluran itu bukan karena ada kelainan ya tapi karena kita melakukan dorongan memasukkan kontras itu mempengaruhi pelebaran dari saluran saluran traktus urinarius next mantra indikasinya ini ya ada kelainan apa kedulikan infeksi kenapa karena bisa menyebabkan infeksinya semakin menyebar ya next retrograde sama hanya beda prosedur yang dilakukan next ini ya indikasinya jadi pasiennya dipasang kateder dulu baru dimasukkan secara retrograde jadi arahnya berlawanan dengan fisiologi pembentukan urin ya kalau yang pembentukan urin dari ginjal ke ureter ke pu ini dari ureter dimasukkan sampai ke ginjal ya next sehingga sehingga karena ada pengaruh dari gaya dorong saat kita menginyeksikan kontras sehingga tidak untuk menilai fungsi ya ini step-stepnya pasien diposisikan seperti supain atau tiduran lalu dipasang kateder dan seterusnya next ini normalnya seperti ini next ini yang kelainan ya ada sebagian kontras yang tidak mengisi sistem pelbiokaliseal kenapa karena ternyata ada tumornya harusnya kalau normal kan terisi semua ya next ini juga sama sebagian kontras mengisi sebagian tidak berarti ada sesuatu yang menyebabkan tidak terisi kontras apa ya benjolan ya tumor next ini untuk menilai VU next kontra indikasinya ini misalnya pada ISK berulang curiga ada struktur dari VU ya nanti bisa dibaca sendiri next kontra indikasinya sama hamil kontra indikasi bila sudah diketahui ada ruptur itu jangan dilakukan karena ini kan harus memasang katheter ya kayak memasang katheter urin itu loh dari bawah dari ujung OUE orifisium urethra ekternum itu akan semakin membuat apa memperburuk atau ada trauma yang menyebabkan misalnya ada ruptur akan semakin berat next ini retrograde sito uretrography jadi dipasang retrograde sito grafi ya jadi dari katheter bawah yang di UUE dipasangkan katheter sampai ke BU baru kemudian dimasukkan kontras next nah ini biasanya untuk menilai vesiko urethral reflux jadi ada kelainan dimana ada sphincter urethranya ureth urethr urethr ya yang tidak berkerja tidak bisa menutup sehingga dari vesika urinaria dia kembali ke atas namanya vesiko urethral reflux sampai ke pelviokaliseal sistem di ginjal ya disini terlihat ada pelebaran ini gak normal normalnya seperti yang tadi ya sempit sempit tidak ada pelebaran tidak dilatasi next little grade urethrography lanjut indikasinya ini ya kalau kita curiga ada stricture rupture itu sejauh mana jadi sama seperti memasukkan kontras melalui OUE kemudian diikuti perjalanannya dia mengisi urethra atau di luar dari urethra kalau sampai keluar dari urethra ada hamburan dari kontras berarti ada rupture tapi sebaliknya kalau dia tiba-tiba berhenti tidak mau mengisi lagi bahkan sampai keluar-keluar semua cairan kontrasnya berarti ada obstruksi bisa terjadi karena ada stricture next ini ya jadi kita pertama masukin dari ujung sini OUE terus kita ikuti perjalanan kontras sampai ke urethra posterior bahkan sampai reflux ke dalam vesika urinaria next USG di sini bisa dilakukan tadi ya transabdominal transrektal inguinal testis atau sprotum next indikasinya bila kita curiga ada penjolan ada kista ada hidronefrosis itu ada pelebaran di saluran velvio kaliseal sehingga ginjalnya jadi membesar seperti balon ini juga ada gradingnya dari 1 sampai 4 kemudian batu dan untuk guiding jadi kalau kita mau melakukan tindakan-tindakan yang invasif memasang katheter atau mengambil sampel atau biopsi untuk menentukan ini tumor apa jenisnya atau untuk mengeluarkan abses yang sudah terlanjur terbentuk di dalam ginjal misalnya itu kita perlu guiding USG biasanya ahli bedah atau dokter yang lain klinisi yang lain itu membutuhkan guiding atau membutuhkan tuntunan secara USG next ini kalau secara USG kita bisa menilai ginjal secara detil mulai dari luar pembungkus ginjalnya ini kemudian ada korteks yang paling luar ini ada korteks ini medula ini hilosnya kemudian bisa diukur seperti itu next nah itu tadi yang normal yang tadi coba balik sistem perviokaliseal yang normal itu seperti ini artinya tidak ada pelebaran tapi kalau yang ini next dia melebar ini kali minor ini yang mayor ini pervis bahkan ada yang sampai korteksnya tipis jadi seperti balon terisi cairan tuh ginjalnya jadi melembung ya menggembung next sebabnya apa kalau sudah jadi hidronefrosis itu berarti ada yang menyumbat di bawahnya kita cari setinggi level apa ureter proximal distal medial eh medial distal ini untuk melihat PU ya dari PU ini kita bisa menilai bagaimana isinya penuh dindingnya tebal atau enggak ada isinya enggak misalnya batu misalnya tumor dan lain-lain next nah ini color double ultrasound ini tujuannya untuk menilai pembuluh darah di ginjal paskularisasi ginjal ya kita tahu anatomi ya paskularisasi ginjal mulai dari arteri renalis sampai di arteri yang di daerah cortex ya ada arteri arkuwata pokoknya percabangan kecil-kecil itu itu bisa dinilai dengan USG doper ini ya next nah seperti ini jadi gambaran ini menunjukkan bahwa di hulus itu dia ukurannya besar terus kemudian percabang-cabang sampai kecil-kecil kecil-kecil ini berarti bagus kalau gambaran distribusi paskulernya seperti ini ini berarti bagus ya secara USG next CT scan CT scan next ini seperti yang tadi saya bilang untuk tumour untuk batu banyak sekali untuk untuk kelainan karena kecelakaan untuk mengetahui sejauh mana kerusakan ginjal karena pos KLL dan lain-lain next ini ya ginjalnya ini tampak kanan dan kiri ini yang hitam-hitam itu adalah pelirenal fat next ini ada ginjal dengan hidronefrosis ada pelebaran ya next ini juga bisa dinilai bagaimana seperti IVP ya seperti IVP tapi pakai CT scan jadi lebih detail lebih bagus gambarannya next dan CT stonography itu bisa mendeteksi batu sampai kecil batu-batu pasir berapa mili 1-2 mili itu masih bisa dideteksi kenapa karena gambarnya putih atau hiperdense next MRI ya MRI di sini juga sama seperti CT ya tapi bedanya dia pakai medan magnet ya medan apa elektromagnetik kalau yang CT tadi kan pakai radiasi yang sangat tinggi ya jadi lebih aman menggunakan MRI cuman MRI itu ada beberapa kelemahan salah satunya selain mahal dia pemeriksaannya lama next tapi untuk untuk kasus-kasus tumor prostat ya sebelumnya ini ya atau tumor-tumor di di daerah vesika urinaria ya itu lebih detil kalau pakai MRI next lebih terlihat jelas tumor di daerah ginjal juga bisa tapi CT juga bisa juga ya pokoknya untuk daerah soft tissue di sekitarnya misalnya ada keterlibatan atau perluasan ke soft tissue tumornya itu sampai kemana-mana gitu ya metastasis itu bisa dilihat dengan jelas menggunakan MRI next ini contohnya ada tumor next nah ini yang 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 masukkan keter lewat arteri pemula kemudian ke outer abdominal langsung ke percabangannya yaitu arteri renalis kanan-kiri ya jadi membutuhkan skill khusus dan tentu pemeriksaan ini harus menggunakan fluoroscopy tadi time imaging tadi agar bisa melihat bagaimana memasukkan karakternya sudah benar atau enggak next ini pakai angiografi kalau tadi kan yang invasif ya kalau ini pakai alat jadi memasukkan zat kontrasnya intravena kemudian pakai alat city bisa diolah sedemikian rupa sehingga bisa terlihat pembuluh darahnya saja ya organ-organ lain dihapus semua tinggal pembuluh darah aorta dan percabangannya ke ginjal dan percabangan dari arteri renalis ya jadi sedemikian jadi sedemikian canggihnya teknologi sehingga kita bisa melihat lebih detil dan lebih akurat next oh next sebelum ini sebelum ini nah kenapa kok sampai harus meng menggambarkan struktur pembuluh darah sampai detail salah satu tujuannya adalah kegunaannya itu manfaatnya pada saat kita akan melakukan transplantasi organ ya dimana transplantasi organ itu misalnya ginjal ya kan donor sama resipien itu harus cocok pembuluh darahnya kalau enggak enggak bisa dipasang enggak bisa berfungsi dengan baik karena inti dari apa transplantasi itu adalah menyatukan pembuluh darah donor dan resipien kalau cocok ya lanjut kalau enggak ya terjadi reaksi penolakan karena enggak bisa memberi suplai vaskuler nutrisi yang baik untuk organ yang didonorkan kan kalau enggak next ini pakai sintigrafi ya pakai gamma kamera nuklir sintigrafi jadi selain anatomi juga bisa fungsi ini ya cuman gambarnya itu kurang detail next gambarnya masih bagus yang lain ini untuk prostat ya bisa pakai transabdominal bisa pakai transrektal ini contohnya ini kelenjar prostat nanti bisa diukur-ukur volumenya kalau pakai transrektal bisa menilai zona-zonanya zona perifer zona perifer ini zona sentral zona transisional next ini juga prostat pakai CT scan ini prostat pakai MRI ya bisa juga di apa dilakukan pemeriksaan ini pada pasien dengan kecurigaan tumor baru dilakukan pemeriksaan yang canggih misalnya dari USG-nya curiga ada benjolan maka kita bisa lanjut CT atau MRI tapi paling bagus pakai MRI next ini untuk testis bisa menggunakan USG yang tadi saya cerita bisa mengukur kalau besar sebelah ada sesuatu ada tanda-tanda infeksi berarti orkitis atau epididimitis bisa juga keduanya kemudian kita bisa menilai oh di sekitar testisnya kok banyak cairan ini item-item ini cairan ya berarti terjadi hidrokel kayak gitu next ini ya sebagai seringkasan ya jadi berbagai macam modalitas radiologi untuk traktus urogenital itu memiliki indikasi dan kontraindikasi masing-masing masing-masing juga memiliki kelebihan dan kekurangan ya sehingga kita harus bisa memastikan kapan kita menggunakannya mana yang butuh pemeriksaan canggih mana yang cukup dengan pemeriksaan sederhana kalau kita curiga batu berarti pertama kali tentu dengan butuh polos dulu butuh polos nggak kelihatan bukan berarti tidak ada batu bisa jadi batunya bukan jenis yang radio opak yang putih berarti jenisnya mungkin yang hitam untuk batu seperti itu kita bisa menggunakan USG bisa terlihat meskipun batunya non-opak kemudian lanjut dengan IVU untuk menilai seberapa beratnya batu itu menyebabkan obstruksi sehingga ada kelainan anatomi maupun fisiologi next cityscan juga MRI sintigrafi ini perangkumannya aja nanti bisa dibaca sendiri tadi udah saya jelaskan next udah habis ternyata sampai disini mungkin ada teman